Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik dengan warbit channel hari ini saya akan menjelaskan cara pengecekan akim menggunakan alat baterai tester BT400 ya pertama-tama ini ada mobil R3 teman-teman ya mau kita cek akimnya ya menggunakan alat ini ya BT400 nah di BT400 itu kita jelasin teman-teman ya di sini ada tombol kalau untuk pengetesannya pada saat nanti kita cek nanti kita tekan lima detik teman-teman ya lah ini selektor untuk ampernya ya nanti ampernya ah gitu ada berapa ini ya tuh dari 0 sampai ke 120 ampere sampai 160 ampere teman-teman ya di sini ada selektor untuk voltasinya teman-teman ya Nah kalau ini untuk pengecekan botron nggak usah dipakai teman-teman ya kalau untuk pengecekan pengecekan aki yang sebelah sini kita pekan aja ya kita pakai sebelah sini aja teman-teman ya nah disini ada ini ya teman-teman ya untuk kita pasang ke terminal akhirnya ya yang positif kita masuk ke positif ya tempat positif teman-teman ya yang negatif-negatif yang ada di akhirnya nah itu ya teman-teman ya udah dipasang ya untuk selektor akhirnya temen-temen ya kalau kita di 24 dia pasti akan nol temen-temen nggak mau ya jadi kita pasang pakainya di 12 volt nah untuk voltasen stand bedakinya normal temen-temen ya di atas 1230 ya 13 ya temen-temen 13 lebih ini ya oke untuk ampere akhirnya kita setel dia makanya 45 ampere ya kita setel selektora di 45 ampere nah ini teman-teman ya selanjutnya untuk ngecek kondisi akinya kita tekan tombol ini teman-teman sama 5 detik ya di sini ada jarum teman-teman kalau jarumnya turun ke hijau bagus nanti jarumnya turun ke hijau bagus ke kuning lemak kemerah memang itu udah rusak ya teman-teman ya terang saya tekan ya teman-teman ya kita kurang pancang ini nah ini teman-teman ya satu dua tiga empat lima kondisinya masih bagus teman-teman ya jadi kalau untuk pengecekan dipaksikan ini kuat ya tadi karena nggak kuat ya langsung bawah ya langsung turun kita ulangi lagi ya kita tekan satu dua tiga empat lima akhirnya masih bagus ya teman-temannya masih hijau ya teman-teman ya berikutnya kita cek pengisiannya teman-teman ya jadi kita nyalakan dulu mesinnya ya ini teman-teman ya kita udah di dalam karena tim manual kita pastikan netral dulu ya teman-teman ya dan netral ya rem tangannya udah diangkat buat dia nggak mundur oke langsung kita nyalain ya teman-teman ya nah ini teman-teman ya mesinnya udah nyala ya rp ini udah di 800 nah kita langsung sekarang nyalain lampu sama AC nya kita nyalain ya dengan beban langsung ya teman-teman ya oke kita cek pengisiannya oke teman-teman ya ini untuk pengisiannya ya jarumnya ya udah kelihatan ya minimal pengisian dari alternator itu 13 13 ya teman-teman ya minimal 13 maksimalnya 1480-15 teman-teman ya ini dengan beban penuh jadi angka 14 lebih dikit ya teman-temannya jadi pengisiannya normal ya di atas 13 di bawah 1480 kayak teman-teman ya jadi untuk kondisi aki R3 dengan tipenya NS60L hybrid yang basah ya teman-teman di mobil R3 yang kita cek ini kondisi akhirnya bagus pengisian dari alternator alternatornya pun normal teman-teman ya enggak ada masalah ya teman-teman ya oke teman-teman ya alternatornya aman makin aman ya teman-teman Oke teman-teman sekian ya cara pengecekan akim menggunakan alat BT400 ya teman-teman ya mudah-mudahan bisa bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe ya teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh